Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan spoiler Fearless Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kinan Yang mendapatkan sebuah peta kuno dari para tuan muda empat keluarga besar Namun setelah itu peta tersebut ketika digabungkan berubah menjadi sosok harimau Dan setelah itu berubah kembali menjadi peta pegunungan Longhu yang sebenarnya Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Patriak Pei berkata bahwa saat ini dia akan mencari lokasi atau keberadaan Kinan Dia pun kemudian mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba naga kuat bercahaya diselimuti oleh guntur-guntur mengerikan Pada saat ini di tempat lain Kinan terus mengikuti petunjuk peta yang dimilikinya dan juga sebuah cahaya yang keluar dari tubuhnya Namun tiba-tiba sebuah petir menggelegar di langit sehingga membuat Kinan menghentikan perjalanannya Beberapa saat kemudian seekor naga yang sangat kuat muncul tidak jauh dari tempatnya Naga tersebut menyerang kepada Kinan namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Kinan Kinan kemudian melarikan diri meninggalkan naga mengerikan tersebut Dia kemudian berhenti di suatu tempat tapi anehnya si naga tidak mengikutinya Dan ternyata geng naga itu bukanlah naga yang sebenarnya melainkan hanyalah ilusi Tapi Kinan dapat merasakan sepertinya naga tersebut sedang memperhatikan dirinya Kinan merasa kalau dirinya saat ini sedang dimata-matai oleh pihak musuh melalui mata naga tersebut Kinan memperkirakan bahwa naga ilusi tersebut diciptakan oleh para tetua empat keluarga besar Karena sebelumnya dia telah membuat masalah dengan para tuan muda dari empat keluarga besar Kinan kembali melarikan diri lagi tapi dimanapun Kinan berada si naga ilusi selalu muncul Kinan mengekstrah kekuatan mata dewa perangnya dan berhasil menghancurkan naga ilusi tersebut dengan mudah Dia tidak menyangka ternyata mata jiwa dewa perangnya semakin kuat dan hebat saja Pada saat ini di tempat lain para tetua sekarang telah mengetahui keberadaan Kinan yang dicari-cari oleh mereka Mereka semua nampak sangat marah dan ingin segera mewapatkan Kinan yang telah berani menyinggung empat keluarga besar Tapi tiba-tiba cermin jimat yang digunakan mereka melihat hancur begitu saja Sehingga membuat para tetua sangat terkejut dan memperkirakan bahwa Kinan dikelilingi oleh orang-orang kuat Setelah melihat itu para tetua lainnya memerintahkan semua anggota keluarganya untuk jangan berkonflik lagi dengan Kinan Karena jika mereka terus memprovokasi Kinan mereka semua yakin akan celaka karena Kinan dikelilingi oleh orang-orang kuat Patriak Pei yang mendengar itu dia sangat marah dan berkata apakah mereka semua takut terhadap anak muda yang masih bau kencur Patriak Pei menambahkan jika mereka saat ini tidak bisa mewapatkan Kinan Maka mereka semua harus menghancurkan seluruh keluarga Kin yang ada di kota Linsui Sementara itu pada saat ini MC kita terus melanjutkan perjalanannya lagi tanpa diikuti oleh naga ilusi Setelah berada di suatu tempat dia sangat terkejut karena tiba-tiba langit menjadi gelap gulita secara tiba-tiba Dan setelah itu muncullah para jiwa-jiwa gentayangan yang berjalan menghampiri Kinan Kinan terlihat nampak kesal dan dia pun mengekstrak energi apinya yang membuat para hantu gentayangan yang ada di sana hancur lebur Kinan sangat bingung sebenarnya apa yang telah terjadi karena tempat itu dipenuhi dengan hantu gentayangan Meskipun saat ini para hantu kabur melarikan diri karena takut dibakar oleh energi api milik Kinan Kinan kembali terkejut lagi karena dia melihat sebuah istana yang ada di puncak gunung Kinan memperkirakan bahwa itu adalah istana dewa perang Kinan pun melesat mendekati istana dewa perang dan akhirnya dia pun sampai di depan halaman istana Kinan sangat yakin bahwa di dalam istana tersebut banyak sekali rahasia-rahasia yang harus segera dia dapatkan Dia pun berjalan mendekati pintu istana misterius tersebut Tapi tidak lama setelah itu terjadi ledakan pada pintu istana dan suara seorang wanita menjerit dan terlempar keluar dari istana Kinan sangat terkejut karena ternyata itu adalah Putri Miao Miao Putri Miao Miao juga sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Kinan bisa sampai ke tempat rahasia ini Beberapa saat kemudian Kinan memberikan bunga ajaib kepada Putri Miao Miao yang diinginkan oleh Putri Miao Miao sebelumnya Setelah itu Putri Miao Miao berkata bahwa di dalam istana yang ada di hadapan mereka terdapat banyak sekali harta karun berharga Setelah mendengar itu mereka berdua pun bersama-sama memasuki istana jiwa dewa perang Setelah berada di dalam mereka berdua pun berjalan perlahan melihat suasana atau keadaan yang ada di dalam istana Kinan melihat di sana terdapat sebuah pedang yang sepertinya sangat bagus menurutnya Putri Miao Miao kemudian memerintahkan Kinan untuk menghancurkan formasi larangan yang ada di sana yang mengurung harta-harta berharga Kinan mengekstrak kekuatan mata dewa perangnya Setelah melihat-lihat kelemahan formasi larangan pada akhirnya Kinan berhasil menghancurkan formasi larangan yang ada di sana Dengan cepat Kinan pun melesat berniat untuk mengambil pedang kuno Namun Putri Miao Miao memerintahkan Kinan untuk jangan gegabah mengambil harta-harta yang ada di sana Selain itu mereka juga hanya bisa mengambil sebuah harta dan setelah itu istana pasti akan ditutup Mendengar itu Kinan segera menghentikan langkahnya dan tidak jadi mengambil pedang kuno Mendengar itu Kinan segera menghentikan langkahnya dan tidak jadi mengambil pedang kuno Kinan kemudian bertanya apakah Putri Miao Miao benar-benar sedang tidak membodohinya atau membohonginya Putri Miao Miao berkata bahwa saat ini dia tidak membohonginya alias berkata jujur Tapi pedang tersebut melayang dan langsung jatuh di tangan Kinan Kinan dan Putri Miao Miao yang melihat itu dia sangat terkejut dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pedang tersebut Tiba-tiba setelah itu istana pun bergoncang seperti akan runtuh dan boom meledak sehingga membuat mereka berdua terlempar keluar dari istana Putri Miao Miao yang melihat itu dia nampak sangat kesal karena sepertinya mereka berdua telah ditendang dari istana Dan penyebabnya adalah Kinan telah mengambil harta karun secara gegabah Kinan yang tidak mau disalahkan dia pun berkata bahwa pedang kuno sendiri yang datang menghampirinya bukan keinginannya Tapi Putri Miao Miao tetap kesal karena dia gagal mendapatkan mantra sembilan karakter yang diinginkannya Dan itu semua adalah salah Kinan Namun beberapa saat kemudian Putri Miao Miao tidak mempermasalahkan hal itu Dia kemudian mengajak kerjasama kepada Kinan untuk mendapatkan harta-harta yang ada disana Kinan pun setuju untuk bekerjasama mencari harta-harta yang ada disana Beberapa saat kemudian mereka kembali memasuki tempat misterius yang ada disana Setelah berada di dalam Kinan sangat terkejut karena disana banyak sekali binatang iblis yang sangat kuat Namun dengan cepat Putri Miao Miao mengalahkan semua binatang iblis yang ada disana dengan sangat mudah Kinan yang melihatnya dia hanya bengong dan terkejut melotot melihat kemampuan Putri Miao Miao yang benar-benar sangat hebat Kinan mendekati binatang iblis yang telah wapat dan mengambil inti binatang iblisnya Kinan sangat gembira karena dia mendapatkan banyak sekali inti binatang iblis hasil buruan Putri Miao Miao Tapi ternyata geng binatang iblis lainnya muncul kembali dan kemudian mengepung Putri Miao Miao Putri Miao Miao kemudian berkata bahwa binatang iblis yang ada disana banyak sekali dan tidak ada habisnya Jadi sepertinya saat ini mereka berdua harus segera keluar dan mencari tempat yang aman terlebih dahulu Sementara itu Kinan tidak terlalu mendengarkan ucapan dari Putri Miao Miao Karena saat ini dia sedang gembira memiliki banyak sekali inti binatang iblis Putri Miao Miao pun yang tidak ingin Kinan celaka dia pun menggunakan kekuatannya Melemparkan Kinan agar keluar dari tempat tersebut Setelah itu Putri Miao Miao kembali menggunakan lagi kekuatannya Dan meledakan tempat tersebut yang didalamnya banyak sekali binatang iblis Dengan kekuatan Kinan yang sudah berada di luar ruangan Dia berhasil menyedot hampir semua inti binatang iblis dan menjadi miliknya Setelah dihitung-hitung Kinan mendapatkan 360 buah inti binatang iblis Sementara itu Putri Miao Miao mendekati sebuah kristal besar dan tiba-tiba Kristal besar tersebut mengeluarkan energi yang membuat Putri Miao Miao terlempar dan membuat Kinan terkejut Kinan sangat terkejut karena tiba-tiba di sana banyak sekali kristal berharga Tapi di sisi lain Putri Miao Miao harus memuntahkan seteguk darah akibat energi kekuatan dari kristal misterius Kinan kemudian menggunakan mata dewa perangnya untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi kepada kristal-kristal tersebut Karena Putri Miao Miao yang menginginkan kristal itu malah dia harus terpental akibat energi yang sangat kuat Menggunakan mata dewa perangnya, Kinan bisa melihat rantai-rantai kristal energi yang sangat kuat menyelimuti kristal-kristal misterius Kinan kemudian berkata bahwa dia bisa membuka energi larangan tersebut tapi dia menginginkan 50% dari kristal-kristal itu Putri Miao Miao sangat kesal karena Kinan ini sangat perhitungan sekali Tapi pada akhirnya Putri Miao Miao pun setuju dan akan memberikan 50% untuk bayaran Kinan dalam membuka kristal-kristal tersebut Tapi sebelum membuka, Kinan mengeluarkan sebuah pensil untuk menulis terlebih dahulu perjanjian di antara mereka Singkat cerita, pada akhirnya Kinan pun menghancurkan energi rantai-rantai yang mengikat semua kristal-kristal yang ada di sana Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya